Status pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil Presiden Pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 tidak terdampak oleh keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memutuskan Ketua dan anggota KPU melakukan pelanggara etika. Hal itu disampaikan Ketua DKPP RI, Hedy Lugito. Keputusan DKPP itu tidak berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai cawa pres. Diketahui, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Hashim Ashari beserta enam anggota KPU lainnya. Senin Hashim Ashari dan anggota KPU dinilai melanggar kode etik setelah memproses pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil Presiden, tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawa pres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, PU21, 2023. Diketahui, pada 25 Oktober 2023, KPU menerima-menerima berkas pendaftaran pencalonan Gibran. Pada saat itu, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 belum direvisi, di mana Gibran tidak memenuhi syarat karena belum berusia 40 tahun. Para teradu dinilai melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Sementara enam komisioner KPU, yaitu Yulianto Sudrajat, August Melas, Betty Epsilo Igros, Parsadaan Harahap, Mohamad Afifudin, dan Idam Holik mendapat sanksi peringatan keras. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.